Intro Halo Mamen, gimana kabarnya? Stok minyak goreng masih aman? Mbut! Oke men, kali ini kita bahas soal Ford Ford Mustang Shelby GT500 merupakan mobil produksi Ford yang paling bertenaga yang pernah dihidupkan Mobil yang satu ini disebut sebagai salah satu muscle car terbaik tahun 2021 dan bukan tanpa alasan Meskipun merupakan muscle car, mobil ini memiliki performa kelas mobil sport Selain itu untuk ukuran sebuah muscle car dengan performa tinggi Ford Mustang Shelby GT500 juga dibanderol dengan harga yang cukup bersaing Tapi percaya harga para Sultan Hai Yaitu dibanderol dengan harga sekitar 10 miliar bukan meter Muscle car 1 ini dijamin membuat para pecinta mobil jatuh cinta berkat mesin 8 silinder V8 Berkapasitas 5,2 liter yang dikintongnya Mesin ini diketahui bisa menghasilkan tenaga sebesar 760 hp Adanya embel-embel Shelby menandakan varian Mustang ini yang salah satu merupakan edisi terbatas Edisi Shelby adalah pengorbanan Ford kepada Carroll Shelby yang pada tahun 1967 mengoprek Mustang GT500 Menjadi muscle car paling bertenaga dibandingkan seluruh pesaingnya Oke men, kali ini saya akan mereview versi hematnya Karena maklum bapak-bapak pemakan nindo mie paket lor ini cuma mampu beli versi ini men Yang dikemas kami oleh Mini GT Oke men, langsung saja kita unboxing kali ya Karena ya boxnya cuma gini aja men Langsung saja men, kita bebaskan dari penjara boxnya men Dan kita lihat seberapa ciamiknya castingan Ford dengan lambang ular kobra Oke men Yuk kita lihat detailnya dari dekat men Gas langsung men, kita lihat dari depan Langsung disambut dengan ular kobra di emblem depan, grill hitam, serta detail headlamp dari plastik Mika seperti ini men Sebenarnya yang bikin menarik Si Ford ini kalau buat saya pribadi dari warna biru dengan garis putih kayak gini men Sama kayak, apa ya, kayak mobilnya transformer itu men, bumblebee ya Pasti gak asing sama corek kayak gini men Di bagian cup depan ada dua lubang kayak gini Gunanya agar saat melaju dalam kecepatan tinggi, cup mesin tidak bergetar karena tekanan darah men Seperti ini men Oke men, lanjut kita lihat dari sisi samping men Nah ini lumayan keren nih, pakai paleng tuju kayak gini ya Ada emblem kobra lagi di samping seperti ini Serta list garis putih kayak gini Oke kita kemon lihat bagian belakangnya Detailnya bikin sangat men Di detail sangat cakep dari Mi Camera kayak gini Ada emblem kobra lagi, serta di plat nomernya ada tulisan Ford Performance Ini exhaustnya ada empat biji men Bijimu kalah banyak sama ini exhaust Spoilernya di detail dengan aksen karbon men, seperti ini Sisi kiri kanan, sama aja Cuma beda di sebelah kiri ada detail pengisian bahan bakar dan ini setir kanan men Untuk spion, tetap sama kayak mini GT lainnya Terbuat dari karat ngondoi, serta gak ada detar refleksi di bagian kacanya Oke men, kita lihat dari bawah sisi base nya men Ini terbuat dari metal, terasa berat ya kalau dipegang Gimana? Padu desara apakah ini men? Castingan terbaru dari mini GT? Tulis di kolom komentar ya Pastinya setelah ini bakalan muncul castingan varian-varian baru dari Ford ini men Oke men, cukup sekian review saya Thank you dan jangan lupa lihat review DGS-DGS lainnya dari saya See you dan bye-bye